Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika ngalab barokat Bertempatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia Hari ini Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 Masika berada di petilasan Ki Bagus Rangin Beliau adalah salah satu tokoh pejuang negara Republik Indonesia Dalam melawan penjajah Belanda Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Ki Bagus Rangin adalah tokoh dari Bantarjati Majalengka Ia adalah seorang pahlawan yang menentang dan memimpin pemberontakan melawan penjajah Belanda Pada perang Kedongdong di Susukan Cirebon Dia adalah putra dari Sentayem atau Ki Buyut Tayem Cucu dari Ki Waridah dan keturunan dari Ki Buyut Sambeng Salah satu dari cicit pembesar di daerah tersebut Atau dalam bahasa Cirebon disebut Ki Gede Bagus Rangin mempunyai tiga orang saudara Kakaknya bernama Buyut Bangin Dan kedua adiknya bernama Buyut Salimar Serta Bagus Rit Bagus Rangin bukanlah seorang raja Ia hanya seorang rakyat biasa Namun memiliki semangat kesatria Untuk melawan kekejaman dari penjajah Belanda Ki Bagus Rangin berhasil mengimpun kekuatan rakyat Untuk menumpas para penjajah Belanda Di tanah Jawa Barat Salah satu peran penting Ki Bagus Rangin Ketika terjadinya perang Kedongdong Di Susukan Cirebon Perang Kedongdong dipimpin oleh Ki Bagus Rangin Merupakan salah satu perang terbesar Yang terjadi di tanah Jawa Dalam melawan penjajah Belanda Ki Bagus Rangin mempunyai Membangkitkan semangat juang rakyat Cirebon Majalengka, Kuningan, Indramayu Bahkan hingga ke Kerawang Konon, perang Kedongdong juga Melibatkan kaum santri yang tinggal di pesantren Cirebon Perang Kedongdong juga menjadi salah satu perang Terlama antara rakyat pribumi Dengan para penjajah Belanda Perang Kedongdong melibatkan masyarakat dan kaum santri Untuk melawan para penjajah Belanda Perang Kedongdong juga menjadi salah satu perang yang terlama Yaitu mulai pada tahun 1753 Sampai dengan 1773 Waktu yang tidak sebentar dalam berlangsungnya Perang Kedongdong Yang mengakibatkan kesengsaraan pribumi Bukan hanya masyarakat pribumi Melainkan kesengsaraan yang dirasakan juga oleh kaum santri Latar belakang historis Perang Kedongdong memiliki sedikit perbedaan dengan perang di Ponegoro Jika perang di Ponegoro dimulai dengan kasus patok tanah sebagai awal perang Maka Perang Kedongdong dimulai oleh tindakan Belanda yang bersikap sewenang-wenang Sikap penjajah Belanda dinilai sangat sewenang-wenang terhadap rakyat Cirebon dan Majalengka dan sekitarnya Hal inilah yang memicu terjadinya Perang Kedongdong Antara warga pribumi dan kaum santri melawan penjajah Belanda Perang Kedongdong merupakan salah satu perlawanan rakyat terhadap penjajah Belanda Dalam peperangan ini Belanda dibuat kewalahan dalam menghadapi warga pribumi dan kaum santri Dalam Perang Kedongdong ini tokoh penggerak dalam peperangan besar ini adalah Ki Bagus Rangin Atau disebut juga dengan nama Ki Sapu Angin Ki Bagus Rangin bersama dengan saudaranya yang lain menjadi motor penggerak dalam perjuangan masyarakat Ki Bagus Rangin mampu mengkoordinir rakyat untuk berjuang melawan para penjajah Belanda Rakyat Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, bahkan Kerawang bersatu untuk melawan para penjajah yang bertindak semena-mena Mereka tidak gentar melawan penjajah meski Belanda terus menambah pasukan yang dikirim melalui pelabuhan Muarajati Perang Kedongdong termasuk dalam perang skala nasional namun tidak banyak disebutkan dalam catatan sejarah nasional Indonesia Akan tetapi ini perlu diambil hikmahnya rasa nasionalisme yang perlu ditanamkan oleh para pendahulu kita Mereka para pendahulu kita tidak takut berperang melawan penjajah walaupun dengan alat yang seadanya Itulah sekilas tentang sejarah perang Kedongdong yang melibatkan rakyat Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan juga para santri di dalamnya Ki Bagus Rangin dikatakan dalam catatan sejarah Belanda bahwa Ki Bagus Rangin mampu ditangkap dan dihukum mati oleh penjajah Belanda Namun dalam versi lainnya mengatakan bahwa Ki Bagus Rangin yang memiliki kesaktian yang tinggi Ia tidak pernah bisa ditangkap oleh penjajah Belanda Dikatakan menurut pitutur cerita rakyat bahwa Ki Bagus Rangin memiliki ilmu nyumput di nucaang Artinya sembunyi di tempat yang terang Ilmu ini adalah ilmu yang bisa membuat Ki Bagus Rangin tidak bisa dilihat oleh orang yang hendak berniat buruk pada Ki Bagus Rangin Wallahu A'lam Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk pribadi Umumnya untuk para penonton yang menyaksikan dan mendengarkan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah